Berikut ini cara untuk memformat flash disk lewat HP Android. Jadi untuk kalian yang punya HP Android itu bisa gunakan untuk memformat flash disk, tetapi hanya 3 merek HP yang bisa, yang pernah saya coba yaitu Vivo, kemudian Xiaomi, sama Samsung. Jadi OPPO sama Realme itu tidak ada menu formatnya, memang bisa membaca OTG tetapi tidak bisa memformat. Nah untuk persiapannya, kalau kalian yang sudah punya flash disk OTG seperti ini, itu tidak perlu adapter karena dia sudah ada ini, port yang namanya micro USB. Jadi di sini kebetulan saya menggunakan yang ini, jadi harus pakai adapter lagi, adapter seperti ini. Yang ini bagi HP kalian yang menggunakan yang namanya port USB type C, kalau yang ini micro USB. Jadi tinggal kalian sesuaikan saja, kalian pakai yang mana. Di sini saya akan coba di HP Vivo dulu. HP Vivo ini dia menggunakan yang namanya port OTG yang taxi atau port USB. Jadi pasang dulu adapter seperti ini, lalu colokkan yang namanya flash disk. Setelah itu, kalian bisa lihat di sini ada pengaturan, buka pengaturan sistemnya, ketik di sini yang namanya OTG, di bagian pengaturan pencarian. Pilih yang ini menu OTG. Aktifkan yang ini, nah seperti itu. OTG-nya sudah aktif, cek apakah sudah terdeteksi di pengelola file atau tidak. Nah, ini ada telepon, OTG berarti sudah terdeteksi. Jadi sekarang tinggal kita format saja. Untuk memformat itu bisa dari pengaturan ini. Ketik saja penyimpanan. Nah, ini ada ruang RAM dan ruang penyimpanan yang kalian pilih. Di sini ada namanya format OTG. Bisa kalian lihat di bawahnya ada format OTG. Jadi menu ini yang berada di ruang dan penyimpanan kalau kalian ingin mencari secara manual. Jadi cari RAM dan penyimpanan. Nah, yang ini. Nanti di bawahnya ada format OTG. Tinggal kalian pilih format di sini. Menghapus semua data yang disimpan. Jadi pilih format di bawahnya. Kemudian kedua lewat HP Xiaomi. Jadi Xiaomi yang saya gunakan ini menggunakan port micro USB. Jadi pakai adapter yang ini. Pasang flash disknya. Kemudian aktifkan OTG-nya. Kalau di Xiaomi. OTG ketik di sini. Nah, ini ada OTG. Aktifkan tombol ini. Sekarang cek dulu apakah sudah terdeteksi apa belum di file managernya ini. Nah, kalau ada seperti ini penyimpanan USB terhubung kalian pilih. Berarti sudah terdeteksi. Sekarang tinggal kita format saja. Jadi cara memformatnya itu sama saja. Tiga kali ketik di sini penyimpanan. Ini cara cepatnya. Menu ini ada di bagian pengaturan. Kalau ini lebih lama. Dan di sini ada menu penyimpanan. Di tentang telpon. Nah, penyimpanan. Kulit ke bawah. Di sini ada namanya. Lepas penyimpanan USB. Ada berarti penyimpanan USB. Jadi berarti ini namanya memformat. Bisa lihat. Format drive USB ini. Drive USB Toshiba perlu dipormat untuk menyimpan aplikasi file dan media. Jadi itu caranya. Tinggal pilih tombol format ini. Sekarang di HP Samsung. Nah, di sini Samsung J5. Jadi tinggal kalian sesuaikan. Tinggal masukkan adapter. Kemudian cowokkan. Kalau Samsung ini dia langsung terdeteksi. Tanpa harus kita aktifkan opsi OTG-nya. Tiga cek di file saya ini. Di file manajernya Samsung. Dan di sini ada penyimpanan USB 1. Jadi cara formatnya sama saja di sini. Ketik penyimpanan. Nah, di sini ada penyimpanan. Kemudian gulit ke bawah. Di sini ada namanya. Di sini belum terdeteksi. Jadi pilih akun 3 titik. Pilih penganturan penyimpanan. Jadi di sini ada. TSB USB Draft. Pilih di sini. Di sini ada opsi formatnya. Jadi itu caranya. Tinggal pilih format. Nanti data yang ada di playlist tersebut akan terhapas permanen. Pilih lepaskan. Kalau kalian sudah selesai. Itu saja. Silahkan kalian coba sendiri. Pergi. Pergi. Terima kasih.